Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar kemuhammadian Materi yang akan kita pelajari yaitu Strategi Gerakan Kritis Transformatif IPM Gerakan Kritis Transformatif Semboyan IPM yang sangat monumental pada tahun 1990-an Dikenal dengan Tri Tertib Tertib Ibadah, Tertib Belajar, dan Tertib Berorganisasi IPM menempatkan diri sebagai gerakan kritis transformatif Yang memiliki tiga fondasi utama Pengadaran, Pemberdayaan, dan Pembelaan Strategi Gerakan Kritis Transformatif dibagi menjadi enam Keislaman, Kader, Intelektual, Budaya, Kebirausahaan, dan Kemasyarakat Yang pertama yaitu Gerakan Keislam IPM adalah gerakan islam yang menegakkan nilai-nilai tawhid di muka bumi Untuk memujudkan IPM menjadi gerakan kritis Maka strategi yang harus dibangun adalah islam yang dinamis Selanjutnya yaitu Strategi Gerakan Kader IPM adalah gerakan kader Dengan adanya kaderisasi yang disipin, sistematik, dan berorientasi futuristik Diharapkan mampu menjawab kontangan zaman yang makin kompleks Strategi gerakan yang dibutuhkan yaitu yang pertama disipin Yang kedua memperbaiknya aktivitas pengadaran Dan yang ketiga melakukan pendampingan secara intensif Yang ketiga yaitu Strategi Gerakan Intelektual Strategi Intelektual dapat diwujudkan dengan berbagai cara Di antaranya Menradisikan membaca Melatih berpikir filosofis atau radikal Menulis sebagai media menuangkan ide-ide Membuat ruang diskusi dan sharing Dan yang terakhir Merealisasikan pemikiran dalam sebuah tindakan Selanjutnya yaitu Strategi Gerakan Budaya Budaya terbentuk dari tiga unsur Yang pertama sistem ide, gagasan, dan pemikiran Yang kedua sistem tindakan Dan yang ketiga sistem artefak Strategi budaya yang bisa dilakukan adalah Membangun komunitas seni budaya Yang kedua memproduksi artefak seni budaya Yang ketiga mendistribusikan bentuk seni budaya Yang keempat apresiasi terhadap artefak Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu Strategi Kewirausahaan Strategi yang harus dicapai adalah Yang pertama menghidupkan dan menumbuh kembangkan koperasi sekolah Yang kedua mengadakan forum diskusi Dan yang ketiga kunjungan ke pusat pemberdayaan ekonomi Yang terakhir yaitu Strategi Gerakan Kemasyarakatan Sebagai salah satu gerakan sosial IPM bercinta-cinta Mengangkat harkat dan martabat manusia Dalam kondisi yang lebih manusiawi Terima kasih Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Di akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati